Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif sahabat YouTube dimanapun sahabat berada papi doakan sahabat semoga sehat selalu ya berikan sehatan jasmani dan rohani selamatan dunia dan akhirat setelah diberikan umur yang panjang Oke sebelum lanjut ke videonya bantu channel papi kembar ini untuk berkembang ya dengan cara tekan tombol subscribe kemudian hidupkan notifikasinya atau loncengnya ya supaya teman-teman semua dapat info terbaru dari papi kembar channel Oke lanjut ke videonya ya Hai nah disini papi mau rakit bagian dexel strada triton yang kemarin papi bongkar dexel nya ini sudah papi ini ya sudah papi pasang sekarang kita mau merakit komponen klepnya yang pertama kita beri dulu pelumas di bagian dudukan campsupnya ya atau noken asnya kemudian setelah itu baru kita pasang topi klep nah di pajero sport ataupun di strada triton ini ada topi klepnya temen-temen ya ada topi klepnya nah ini salah satu fungsinya juga untuk menahan kuku macan atau log-log palepnya itu tidak lepas ya karena mobil ini udah kecepatan tinggi jadinya ini ada fungsinya temen-temen ya Oke kita lanjut untuk pemasangan topi klepnya Oke setelah selesai untuk pemasangan topi klep kemudian kita memasang bagian rocker arm ya itu di bagian dexel ada namanya rocker arm nah disini rocker armnya papi tandai ya jadi kemarin diurutkan ini bagian X diurutkan dari terdepan kemudian ke belakang jadi kita sekarang pasangnya dari yang belakang dulu ya temen-temen ya Nah tujuannya papi urutkan ini untuk apa supaya nanti dalam penyetelan klep itu tidak banyak yang berubah ya mudah-mudahan sih tidak tidak banyak yang berubah jadi kita dipercepat setelah istilahnya ya jadi tidak merubah semua setelan klepnya Nah kita susun dulu bagian X Oke setelah yang X terpasang kemudian kita pasang yang bagian in ya atau ke apa rocker arm bagian minyak hai 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 seperti biasa pakai sudah tandai dan diurutkan dari yang nomor satu atau bagian depan Hai tujuannya kita untuk mempermudah ya jadi dalam penyetelan nanti tidak banyak yang berubah itu temen-temen Oke kita lanjut untuk pemasangan rocker arm bagian ini atau bagian minyak hai 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 setelah selesai kemudian kita lanjut untuk pemasangan bagian camsup ya atau yang suka disebut noken as Hai nah disini di noken as itu ada namanya damper gear ya jadi kita harus pasang baut 10 nya kalau tidak dipasang itu berpengaruh pada top yang ada titiknya ini teman-teman Hai seperti ini pemasangannya ya titik ketemu titik ya teman-teman ya jadi usahakan kita pemasangan di top satu Hai nah kita lanjut untuk pemasangan Hai jadi pemasangan titik ketemu titik ya langsung di top satu jangan apa ya sebenarnya nggak bisa sih pemasangan di top 4 karena dia tidak terdia tidak ketemu titiknya ya Hai jadi kita pemasangan langkah awal itu pada top 1 Hai nah kita paskan Hai setelah ini kita lakukan pemasangan pada cap cap camsup ya atau cap noken as nah disini ada titik ya titik ketemu titik ketemu titik teman-teman kemudian damper springnya nanti kita lepas setelah titik ketemu titik ini jadi nanti kita pasang dulu bagian capnya oke mantap kita lanjut untuk pemasangan cap noken as nah jadi sebelum pemasangan langkah baiknya kita menggunakan atas kita beri pelumas ya oke teman-teman setelah ini lanjut untuk pemasangan nokke apa cap noken as ya maaf nih teman-teman agak belepotan ngomongnya yang penting jelas ya hahaha oke lanjut ya teman-teman ya kita pertama kita pasangkan untuk bagian in atau ek ya pada cap noken asnya jadi disini jangan sampai tertukar untuk urutan 1234 dan lima ya nah ini kan ada nomor dua kemudian yang ini satu lagi nomor lima jadi kita harus pemasangannya ini harus berurutan ya jangan sampai tertukar oke lanjut untuk pemasangan cap x atau cap noken as ya ini yang bagian ek ya di kalau bagian eknya ada ada lubang ulinya ya ada lubang ulinya jadi jangan sampai kata tukar dengan urutan nomornya juga ya oke lanjut untuk pemasangan cap noken as ek Oke disini teman-teman sudah baru percepat ya jadi pipanya sudah papi pasang pipa buat pelumasa noken asnya tapi pasang semua kemudian capnya kita sudah kencangkan semua bautnya menggunakan toret satu kilo ya sahabat Oke kita toret semua lanjut Nah untuk di bagian baut 12 teman-teman kita menggunakan ukuran 2 kg ya sampai 2,5 kg Nah setelah ini selesai kita pasang injektornya mantap nah pemasangan injektor teman-teman sebelum kita lepas kita tandai untuk di injektornya atau nozzlenya ya itu satu persatu kita tandai menggunakan titik ataupun coak ya papi disini menggunakan coak karena untuk mempermudah karena tidak ada ini ya tidak tidak ada titik ataupun spidol nah sini papi sudah kasih tanda semuanya 1-3 karena nomor 4 nggak usah ditandain ya nah seperti itu oke kita lanjut untuk pemasangan jadi sebelum pemasangan alangkah baiknya kita perhatikan pada ring kuningan di bagian ujung injektor ya ini berfungsi untuk mencegahnya terjadinya kebocoran kompresi pada pipa nozzle atau pipa injektor oke kita lanjut untuk pemasangan pipa injektor nya teman-teman jadi kita pasang satu persatu jangan sampai tertukar ya karena kalau mobil pajero sport ataupun strident ini kalau injektor nya tertukar itu nanti masalahnya pada idling ya pada idling kemudian pada suaranya agak berbeda nah kemudian kita pasang untuk damper atau penahan injektor kita pasang lakukan semuanya teman-teman oke setelah itu lanjut kita untuk pemasangan pipa retur ya teman-teman ya oke ini kita pasang dulu semua jadi ada pemasangannya ada standarnya teman-teman ya jadi sebelum dikencangkan itu nanti kita pasang pipa retur dulu supaya nanti pada saat memasang baut itu tidak susah ya teman-teman ya setelah itu kita pasang baut 10 nya atau baut pengikat injektor nya teman-teman ya nah seperti ini dia bautnya agak taper kepalanya kemudian kita pasang satu persatu oke ini bagian nomor dua ini pasang kita nomor tiga kemudian injektor yang nomor empat jadi setelah kita pasang teman-teman jangan dulu dikencangkan ya jadi alangkah baiknya kita pasang bagian pipa retur atau pipa pembalik solar jadi nanti pada saat pemasangan pemasangan pipa retur itu untuk memasangkan bautnya tidak susah ya teman-teman ya oke kita pasang dulu bagian ring kuningan jadi jangan sampai tertinggal ring kuningan ini teman-teman jadi apabila ring kuningan ini rusak harus diganti ya teman-teman ya apabila nanti terjadi kebocoran maka olinya akan penuh dengan solar seperti itu oke kita pasang dulu teman-teman kita pasang satu persatu bautnya ya oke teman-teman ini sudah papi pasang semua ya jadi setelah ini baru kita lakukan untuk pengencangan atau torak momen pada baut 14 returnya disini pengencangan baut returnya kita menggunakan kunci momen sekitar 2 kg teman-teman ya jadi jangan lebih karena bautnya ini dia bolong bagian tengahnya apabila dia opot torak maka bautnya bisa patah ya teman-teman ya oke sebelum kita torak kita kencangkan dulu teman-teman oke setelah kencang kemudian kita cek ya untuk kerataan atau kelurusan untuk pemasangan pipa presur dari rail oke teman-teman sebelum dilakukan pengencangan langkah baiknya kita preskan dulu injektornya ke bawah ya supaya nanti dia napak dengan bloknya atau dexelnya setelah itu baru kita lakukan pengencangan pada baut 10 nya teman-teman ya menggunakan 1 kg ya menggunakan 1 kg kita torak semua 1 kg oke kita lakukan ini sampai selesai teman-teman ya oke setelah itu baru kita kasih 130 derajat ataupun 125 derajat teman-teman nah torak baut injektor ini menggunakan 1 kg plus 1 eh 125 ataupun 130 derajat ya ya jadi disini papi pakai derajat manual alias derajat piling ya jadi disini 90 ditambah hampir 40 jadi 130 ya teman-teman ya lakukan ini pada semua baut pengikat injektor ya teman-teman oke setelah selesai baru kita torak bagian baut pipa retur karena kan ini bertujuannya untuk memberikan kerataan pada injektornya jadi baru kita kencangkan baut 12 ini teman-teman ya ini kepalanya pakai 14 jadi kita toraknya menggunakan torak 2 kg oke lakukan pada semua bautnya jadi disini torak maksimalnya itu 2 kg ya jangan sampai lebih teman-teman nah oke seperti dia teman-teman caranya ya cara penerakan baut 10 kemudian baut 12 teman-teman ya kemudian baut 12 retur itu menggunakan 2 kg kemudian baut pengikat injektor itu menggunakan 1 kg plus 125 derajat teman-teman atau 130 derajat ya oke mantap ini udah selesai ya teman-teman ya semoga hasilnya berkah mesinnya awet ya sampai ketemu lagi nanti di video babi kembar berikutnya jangan lupa di subscribe like share dan komen oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaliYou selamat menikmati ay 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 ay